Pedang langit dan golok naga karyat Shin Yung bagian 69. Dengan bantuan sinar rembulan, dari luar jendela ia lihat bayangan sesosok tubuh manusia yang bergelantungan dan bergoyang-goyang dengan perlahan. Dengan hati mencelos ia berteriak Chiu Kou Niu. Chiu Kou Niu. Ia menolak pintu, tapi pintu ditimpal dari dalam. Tanpa memikir panjang lagi, dengan seantro tenaga, ia mendorong pintu dengan pundaknya, sehingga timpal pintu patah. Ia masuk ke dalam dan segera menyalakan lilin. Cocok dengan dugaannya, Nona Chiu menggantung diri dengan seutas tambang yang diikatkan pada balok rumah dengan lehernya sendiri. Bagaikan kalap, ia melompat tinggi, menjamret tambang dan menarik sekuat-kuatnya, sehingga tambang itu putus. Dengan tangan bergemetaran, ia mendukung tubuh si Nona dan merebahkannya di atas pembaringan. Seperti disambar halilintar, ia mendapat kenyataan, bahwa Nona Chiu sudah tidak bernafas. Chiu Kou Niu. Chiu Kou Niu. Ia sesambat. Tiba-tiba di luar kamar terdengar suara seorang. Hanto aku, ada apa? Orang itu lantas masuk ke dalam dan dia bukan lain daripada bukiah sendiri. Melihat tunangannya, bukan main kagetnya, pemuda itu. Buru-buru ia membuka ikatan tambang pada leher Chie Jack dan merabah dadanya. Untung juga jantungnya masih berdenyut. Masih bisa ditolong. Katanya dengan suara lengga. Ia lalu mengurut punggung Chie Jack dan mengirim Kiu Yang Chin Hia ke dalam tubuh si Nona. Beberapa saat kemudian Chie Jack berteriak. Uaha. Dan lalu menangis. Ia membuka matanya dan begitu melibat bukiah ia berkata biar aku mati. Aku lebih baik mati. Mendadak ia lihat bibir bukiah yang berdarah dan bertanda tapak gigi. Darahnya lantas saja bergolak dan dengan sekuat tenaga ia menggaplok. Hang Lim Chie terkesiap. Ia berdiri terpaku dan mengawasi dengan mata membelalak. Pihak mana yang harus diambil olehnya? Di satu pihak kau cu yang dipujanya, di lain pihak calon nyonya kau cu yang juga dipandangnya seperti Dewi. Selagi kebingungan mendadak pundaknya ditepuk orang. Ia menengok dan ternyata orang itu bukan lain daripada Feng Hoas Hiu. Feng Tai Su. Katanya dengan suara girang. Lekas bujuk Chiu Kou Niu. Feng Eng Giok tertawa. Bujuk apa? Tanyanya. Mari kita keluar. Tidak bisa. Mereka akan berkelahi. Chiu Kou Niu bukan tandingan kau cu. Kata si tolol. Feng Eng Giok tertawa terbahak-bahak. Hang Heng Te. Apakah kita berdua bisa menandingi kau cu? Tanyanya. Aku berani pastikan dengan seorang diri Chiu Kou Niu akan mendapat kemenangan. Seriaya berkata begitu, ia memberi isyarat dengan kedipan matu dan lalu menarik taagan Hong Lim Jie. Sementara itu, sesudah menggapelok tunangannya, Chie Jack lalu membanting diri di pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Bu Kie duduk di pinggir ranjang dan sambil mengusap-usap pundak si nona, ia berkata dengan suara lemah lembut. Sungguh mati aku tidak berjanji dengan dia untuk mengadakan pertemuan di situ. Hal itu telah terjadi karena kebetulan saja. Justa. Bohong. Aku tidak percaya. Bu Kie menghela nafas. Chie Jack, apakah kau tak ingat riwaya Chiu Kong dan Ong Wong? Tanyanya. Dalam dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian kebetulan yang bisa menimbulkan salah mengerti. Sin Ona bangun duduk. Kau sungguh kejam. Teriaknya. Kuncu Nio-Nio-Mu menghina aku dengan sajaknya dan kau bahkan menyebut-nyebutnya lagi. Lihat bibirmu. Apakah kau tak malu? Sehabis berkata begitu, mukanya sendiri berubah merah. Bu Kie mengerti bahwa ia takkan dapat memela diri. Jalan satu-satunya ia harus bersabar. Melihat muka tunangannya yang kemerah-merahan, lehernya yang masih bertanda bekas ikatan tambang dan matanya yang merah, di dalam hatinya lantas saja timbul rasa kasihan. Ia ingat bahwa jika tidak keburu ditolong oleh Hong Lin Jie, tunangannya itu pasti sudah binasa. Mengingat begitu, dengan rasa terharu ia segera memeluk. Cie Jack coba memberontak, tapi Bu Kie terus memeluk rat-rat dan mencium dahinya. Lama ia memeluk dan Cie Jack pun tidak memerontak lagi. Tiba-tiba ia merasa jengah sendiri. Perlahan-lahan ia melepaskan pelukannya dan berkata, Cie Jack, kau tidurlah. Besok kita bicara lagi. Kalau aku berani menjustai kau lagi dan diam-diam mengadakan pertemuan dengan Tio Koneo, kau boleh bunuh aku. Sinona tidak menjawab. Ia terus menangis dengan perlahan. Makin dibujuk, ia menangis makin keras. Akhirnya Bu Kie bersumpah bahwa ia tidak akan berhianat dan bahwa ia masih tetap mencintai Sinona Dagan segenap jiwa. Aku tak mempersalahkan kau, aku hanya merasa menyesal akan nasibku yang buruk. Kata Cie Jack dengan suara hampir tak kedengaran. Di waktu masih kecil, kita bersama-sama bernasib buruk. Kata Bu Kie. Dengan Tatkou yang berkuasa, seluruh rakyat bernasib buruk. Nanti sesudah Tatkou terusir, kita akan hidup beruntung. Tiba-tiba Cie Jack mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Bu Kie Koko, ku tahu kecantikanmu terhadapku. Ku tahu ini semua karena gara-gara bujukan si perempuan siluman, bukan kau yang berhati bercabang. Tapi, tapi, dengan sebenarnya aku tak bisa menjadi istrimu. Aku ingin mati. Tapi si Han Lim Jie menolong aku. Sesudah gagal satu kali, aku tak berani mencoba untuk kedua kali. Aku akan mengikuti contoh Suhau, aku akan mencukur rambut dan menjadi pendeta. Ya, Chiang, Bun Jin dari Gobi Ye Pei memang biasanya seorang wanita yang tidak menikah. Mengapa kau mempunyai pikiran begitu? Apakah kau bergusar terhadap Tio Kounio karena kau anggap Tio Kounio memberi petunjuk bahwa kaulah yang sudah mencelakai ayah angkatku? Apa kau percaya? Tentu saja tidak. Kalau tidak percaya, baguslah. Siapapun juga tak akan percaya. Tapi mengapa kau terus berduka? Chiang Jak menggigit bibirnya. Karena, karena, katanya. Sehabis mengatakan dua kali perkataan karena, ia memalingkan mukanya ke jurusan lain. Bukie Koko. Katanya pula dengan suara parau. Sebenarnya kau lebih baik tidak pernah bertemu dengan aku. Mulai dari sekarang, kau jangan ingat-ingat lagi diriku. Kau boleh menikah dengan Tio Kounio atau dengan wanita lain. Aku, aku tak peduli. Mendadak kedua kakinya menjejak pembaringan dan tubuhnya melesat keluar dari jendela dan kemudian hinggap di atas rumah. Bukie tertegun. Ia tak pernah menduga bahwa tunangannya memiliki ilmu mengentengkan badan yang begitu. Sesaat itu ia tidak sempat memikir panjang-panjang lagi dan segera menguber. Sinona kabur ke jurusan timur. Bukie mengejar dengan mengambil jalan mutar dan dengan cepat, ia sudah menghadang di depan. Sebab tidak keburu menghentikan tindakannya, Cie Jiyak menubruk Bukie yang segera memeluknya, mereka berada di dekat sungai kecil. Bukie lalu mendukung tunangannya ke sebuah batu besar di pinggir sungai. Cie Jiyak. Katanya dengan suara halus. Suami istri harus sama-sama senang dan sama-sama susah. Penderitaanmu adalah penderitaanku juga. Ganjelan apa yang sedang dipikir olehmu. Bilanglah, kau bilanglah. Sambil menyesapkan kepalanya di dada Bukie, Sinona menangis terseduh-seduh. Aku, aku. Katanya terputus-putus. Kehormatanku sudah dirusak orang. Aku sudah ternoda. Aku, aku sudah hamil. Bagaimana aku bisa menikah dengan kau? Pengakuan itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Bukie terpaku ia merasa kepalanya puyeng dan matanya berkunang-kunang. Perlahan-lahan Cie Jiyak bangun berdiri. Itulah sudah nasibku. Katanya. Kau harus bisa melupakan aku. Bukie tidak menyaut. Ia menatap wajah tunangannya dengan mata membelalak. Ia tak percaya kupingnya sendiri. Sinona menghela nafas. Ia memutar badan dan berlalu. Bukie melompat dan seraya mencekal tangan tunangannya. Ia bertanya dengan suara gemetar. Apa, Bang Sat Song Cheng Su? Cie Jiyak mengangguk. Dengan air metu berlinang-linang ia berkata. Aku ditotok dan aku tidak bisa melawan. Tanda petik. Pada detik itu juga Bukie sudah mengambil keputusan. Ia memeluk Cie Jiyak dan berkata dengan suara halus. Cie Jiyak, itu semua bukan salahmu. Sesudah beras menjadi bubur, jengkel pun tiada gunanya. Cie Jiyak, karena penderitaanmu itu, aku lebih mencintai kau, aku lebih merasa kasehan terhadapmu. Besok kita berangkat ke Waisi dan mengumumkan kepada saudara-saudara agamaku, bahwa kita akan segera menikah. Mengenai anak dalam kandunganmu, anggap saja, bahwa anak itu adalah anakku sendiri. Cie Jiyak, bagiku kau masih tetap suci, kau tetap putih bersih, karena segala kejadian itu adalah di luar kemauanmu. Perlu apa kau menghibur aku? Aku sudah ternoda. Mana bisa aku menjadi Haujin, istri, dari seorang kau cu? Cie Jiyak, dengan berkata begitu kau memandang rendah kepada ku Tio Bukye seorang laki-laki tulen. Pemandanganku berlainan dengan pemandangan orang biasa. Andai kata, karena hilaf, kau terpeleset dan jatuh, aku masih bisa melupakan segala kesalahanmu. Apalagi dalam hal ini, di mana bencana sudah datang di luar keinginanmu. Bukan main rasa berterima kasihnya Cie Jiyak, Bukye Koko. Katanya, apa benar kau begitu mulia? Kukuatir kau menjustai aku. Kecintaanku, kebaikanku terhadapmu, kau akan tahu di hari kemudian. Pada hakikatnya, sekarang ini aku belum berbuat baik terhadapmu. Sinona menangis makin sedih. Bukye Koko. Tanda petik. Bisiknya. Gugurkan saja kandunganku dengan menggunakan obat. Tidak boleh. Kata Bukye. Menggugurkan kandungan adalah perbuatan berdosa. Selain begitu, hal itu bisa menusuk kesehatan badanmu. Waktu berkata begitu, di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan sangsi. Cie Jiyak berada dalam tangan kepang hanya kira-kira sebulan lamanya. Apa bisa jadi dia sudah hamil? Diam-diam ia memegang nadi tunangannya. Tidak. Ia tidak mendapatkan tanda-tanda kehamilan. Tapi ia tidak mau menanya lebih terang. Ia mahir dalam ilmu ketabiban, tapi kepandayan itu terbatas dalam bidang luka-luka dan penyakit karena keracunan. Dalam penyakit kalangan wanita, ia tak punya banyak pengetahuan. Kalau anak ini perempuan masih tak apa. Kata pula Cie Jiyak. Tapi kalau lelaki. Jika di hari kemudian kau menjadi Hang Tei, Kaisar, apakah dia harus menjadi Taikyo, putra mahkota? Ah, sebaiknya digugurkan saja untuk menghilangkan bibit penyakit. Cie Jiyak. Kata Buk Yai dengan suara kaku. Perkataan Hang Tei, ku harap jangan disebut-sebut lagi. Aku seorang anak kampungan. Sedikitpun aku belum pernah mimpi, belum pernah mempunyai keinginan untuk naik di tahta kerajaan. Apabila perkataanmu didengar oleh saudara-saudara kita, mereka akan anggap aku sebagai manusia yang mengejar kekuasaan dan hati mereka akan menjadi dingin. Aku bukan mau paksa kau menjadi Hang Tei. Tapi kalau sudah takdir, biarpun mau menolak. Kau memperlakukan aku secara begitu mulia. Aku harus berusaha untuk membalasnya. Ciu Cie Jiyak seorang wanita lemah, tapi kalau ada kesempatan mungkin sekali aku masih bisa memberi sedikit bantuan supaya kau menjadi Kaisar. Ayahku gagal dalam usahanya dan menemui kebinasaan. Dahulu aku menjadi Kong Kyo, putri seorang Kaisar. Siapa tahu di hari nanti aku akan menjadi seorang Hang Hou, Permaisuri. Mendengar perkataan yang sungguh-sungguh itu Bu Kiyai jadi tertawa. Ciu Cie Jiyak. Katanya, kemuliaan seorang Hang Hou belum tentu bisa menandingi kemuliaan Tiang Bun Jin dari Godbi Ye Pei. Sudahlah, Hao Nyo Nyo. Hamba mohon Hang Hou Nyo Nyo sudi beristirahat. Awan kedukaan lantas saja membuyar dan sambil tertawa, kedua orang muda itu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada keesokan paginya, sesudah membuka jalan darah pelayan yang mengasuh di Kolong Ranjang, Bu Kiyai meminta Feng Eng Jiok berdiam di Kota Raja tiga hari lagi untuk mendengar-dengar Cia Sun, sedang dia sendiri bersama Cie Jiyak dan Hong Lin Jiyak lalu berangkat ke Huaisi. Perjalanan mereka tidak menemui rintangan. Setibanya di daerah Soatang mereka sudah bisa menyaksikau kekalahan tenlara Mongol yang terus mundur dengan kerusakan besar. Sedapat mungkin Bu Kiyai bertiga menyingkir dari kelompok-kelompok musuh yang besar jumlahnya dengan mengambil jalan kecil. Belakangan mereka bertemu dengan seorang serdadu Goan yang kasar dan lalu membekuknya. Dari serdadu itu, mereka mengetahui bahwa Han Santong dengan beruntun mendapat beberapa kemenangan besar dan berhasil merebut beberapa tempat yang penting. Mereka sangat girang dan meneruskan perjalanan secepat mungkin. Mulai perbatasan Soatang Anhui kekuasaan sudah berada dalam tangan tentara rakyat Bengkau. Di antara tentara itu ada yang mengenal Hon Lin Jie dan dia buru-buru melaporkan kepada Goan Sue Ehu, gedung Panglima besar. Maka itulah pada waktu Bu Kiyai bertiga masih berada dalam jarak 30 li dari kota Hau Chu, mereka sudah dipapak oleh Hon Santong yang mengajak Ko Goan Chiang, Chietat, Xiang Gie Chun, Teng Jie Tongho dan lain-lain Panglima. Pertemuan itu sudah tentu sangat mengirangkan semua orang. Sesudah Hon Santong mempersembahkan secawan arak kepada Bu Kiyai dengan diiringi tetabuhan perang dan sepasukan tentara yang mengenakan pakaian perang mentereng serta bersenjata lengkap, rombongan itu masuk ke dalam kota Hau Chu. Dengan menunggang kuda, Chietat mengikuti di belakang Bu Kiyai. Di sepanjang jalan ia menengok ke kanan dan ke kiri dengan perasaan bangga. Meskipun belum menyamai arak-arakan Hong Tae dan Hong Hao di kota Raja, iri-iringan itu sudah cukup memuaskan hatinya. Setibanya di kota, Safu demi satu para jenderal dan perwira menghadap dan memberi hormat kepada Bu Kiyai. Malam itu diadakan pesta besar. Mendengar putranya ditolong oleh Seng Kau Chu sekali lagi secara resmi Hon Santong mengaturkan terima kasih. Selama beberapa hari dengan beruntun datanglah Yeo Esiao, Ho An Yao, In Tian Cheng, In Yaong, Tiat Kuan Hu Jinswee Poetek, Ciutian, Kelima Chiang Kiesu dari Ngo Heng Kia dan lain-lain pemimpin Bengkau. Mereka datang dari pelbagai tempat sebab mendengar warta tentang itu. Beberapa hari itu tak putus-putusnya diadakan pesta-pesta untuk menyambut para pemimpin itu. Lewat beberapa hari lagi tibalah Ceng Ek Hok Ong Wia It Xiao dan Feng Eng Giok. Kepada Bu Kia Feng Huo Xio melaporkan bahwa ia sama sekali tak mendengar sesuatu tentang Chia Sun. Waktu mendapat kelirannya, Wia It Xiao berkata, Selagi berkelana di Hopak, aku bertemu dengan Chiang Pang Leong Tau yang sedang menjalankan tugas kurang baik bagi agama kita. Aku lagi guyon-guyon dengannya. Waktu itu aku belum tahu bahwa Cia Heng sudah kembali di Tiong Goan. Kalau tahu aku pasti akan menyelidiki di kalangan Kepang karena sangat mungkin Cia Heng jatuh di tangan mereka. Bu Kiai segera memberitahu bahwa Cia Sun memang pernah ditangkap oleh Kepang tapi kemudian bisa melarikan diri. Ia pun menuturkan segala pengalamannya dalam usaha mencari ayah angkatnya itu. Ho An Yau dan Intian Chong adalah orang-orang yang berakal budi, tapi mereka pun tak bisa menembus kabut yang meliputi hilangnya Kimo Sai Ong. Kita masih belum bisa merabah asal-usul nona baju kuning itu, kata Ho An Yau. Kalau kita mengusut dari nona itu, mungkin sekali kita akan berhasil dalam usaha mencari Cia Heng. Tapi siapakah yang menaruh tanda-tanda obor dari Low Leong Kau Chu mengejar sampai di Low Leong lagi? Tanya Intian Chong. Bisa jadi orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan hilangnya Cia Heng. Di antara pemimpin-pemimpin Cia Kau terdapat banyak yang berpengalaman luas. Tapi tidak seorang pun yang bisa menebak siapa adanya si baju kuning. Mereka hanya bisa memujuk Bukia dengan mengatakan bahwa ditinjau dari sepak terjangnya si baju kuning sama sekali tidak mengandung niat kurang baik. Bukia pun tidak berdaya. Ia hanya bisa memerintahkan sejumlah anggota Angkau Heng Kie pergi ke berbagai tempat untuk mengadakan penyelidikan. Dalam beberapa pertermpuran, biarpun mendapat kemenangan, tentara Beng Kau menderita juga kerusakan yang tidak kecil. Maka itu mereka memerlukan waktu 2-3 bulan untuk memperbaiki apa yang rusak, mengumpulkan serdadu baru dan mengasuh. Sebagai mana diketahui, pada malam itu Feng Eng Jiok turut menyaksikan percobaan membunuh diri dari Ciu Chia Jia. Meskipun tak tahu latar belakangnya, ia mengerti bahwa di antara pemuda dan pemudi yang sedang bercintaan memang sering terjadi gelombang atau ribut-ribut. Di samping itu, Ho An Yau dan beberapa orang lain juga tahu adanya perhubungan yang agak luar biasa di antara Bukia dan Tiobeng. Apabila kau cu mereka sampai menikah dengan seorang putri Mongol, maka kejadian ini sudah tentu akan memberi akibat buruk bagi usaha menggulingkan pemerintahan Goan. Maka itulah, sesudah berdamai, mereka menarik kesimpulan, bahwa jalan yang paling baik adalah memujuk Bukia supaya melangsungkan upacara pernikahan dengan Cia Jia secepat mungkin. Mereka menganggap bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat, karena peperangan justeru sedang ditunda. Waktu mereka mengajukan usul, Bukia lantas saja mengiakan. Intian Cheng lantas saja mencari hari dan segera ditetapkan, bahwa hari pernikahan Bukia dan Cia Jia jatuh pada Sagwe Ecapgau, bulan 3 tanggal 15. Tak usah dikatakan lagi, seluruh anggota Bengkau bergerang dan repot mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan itu. Pada waktu itu nama Bengkau telah menggetarkan seluruh Tiongkok. Di sebelah timur, Hansantong menduduki kota-kota penting di wilayah Waisi. Di sebelah barat, Cia Cunawi telah mengalahkan tentera Mongol dalam pertempuran-pertempuran di sebelah utara Owipak dan selatan Holam. Maka itulah, begitu lekas warta tentang pernikahan Tiong Kau Kau disiarkan, segera orang-orang gagah dari rimba persilatan mulai datang, kian lama makin banyak, sehingga seolah-olah melimpahnya air banjir. Kunlun Pei, Kongtong Pei dan beberapa partai lain, yang dikenal sebagai partai lurus hati, sebenarnya tidak begitu akur dengan Bengkau. Tetapi sesudah tokoh-tokohnya di Tolongbu Kie di Bin Ho Atsie, partai-partai tersebut rata-rata berhutang budi. Di samping itu, Ciu Ciejak adalah Chiang Bunjin dari Godwiye Pei yang mempunyai kedudukan tinggi dalam rimba persilatan. Walaupun tidak datang sendiri, para Chiang Bunjin partai-partai itu mengirim wakil ke Hau Ciu untuk membawa barang antaran. Tio Sem Heng sendiri tidak bisa datang. Sebagai bingkisan, orang tua itu menulis empat huruf Ki Ji Ye, Ki Hau, suami istri yang baik, di atas selembar sutra. Sutra itu bersama. Jilid Kitab Tai Kekun yang ditulis sendiri, diserahkan kepada Song Man Kiau. Ji Ye Lian Ciu dan In Li Heng yang juga mendapat tugas untuk pergi ke Hau Koguna memberi selamat dan doa restu kepada sepasang mempelai itu. Waktu itu Yopo It Huiye sudah menikah dengan In Li Heng dan ia mengikut ke Hau Ciu, begitu bertemu, dengan girang bu kiai berseru. Lok Su Cim. Muka Yopo It Huiye lantas saja berubah merah. Ia menarik tangan bu kiai dan lalu menuturkan segala pengalamannya semenjak meraka berpisahan. Ia girang tercampur terharu. Sebab khawatir Tan Ye Oe Liang dan Song Cheng Su menggunakan kesempatan itu untuk mencelakai tai supeknya, maka bu kiai lalu memerintahkan Wiyo It Xiao pergi ke Butong San sebagai wakilnya untuk mengaturkan terima kasih kepada Tio Sem Hong. Kepada Cheng Ek Hok Ong, bu kiai menceritakan sapak terjang Song Cheng Su yang sudah membinasakan Boh Seng Kuk dan berniat untuk mencelakai Tio Sem Hong. Ia memesan, supaya sesudah bertemu dengan Tio Sem Hong, Wiyo It Xiao harus menemani Jiee Tai Giam dan Tio Xiong Ki untuk berjaga-jaga terhadap tipu muslihatan Ye Oe Liang. Sesudah Song Wan Kju bertiga kembali di Butong San, barulah Wiyo It Xiao pulang. Mendengar penuturan itu, paras muka Cheng Ek Hok Ong berubah merah padam. Atas nasihat Kau Chu, Wiyo It Xiao tidak berani mengisap lagi darah manusia. Katanya dengan suara gusar. Tapi jika bertemu dengan kedua penjahat itu, aku pasti akan mengisap habis darah mereka. Terhadap Tan Ye Oe Liang, Wiyo Heng boleh berbuat sesuka hati. Kata Bu Kie. Tapi Song Cheng Su adalah putera tunggal Song Toa Su Peh dan ia selalu dianggap sebagai calon Chiang Bun Jin dari Bu Tong Pei. Kalau dia berdosa, biarlah Bu Tong Pei sendiri yang menghukumnya. Dengan memandang muka Song Toa Su Peh, Wiyo Heng tidak boleh melanggar selembar rambut pun. Wiyo It Xiao mengiakan dan segera berpamitan. Pada Sagwe E Ceo Cap, bulan 3 tanggal 10, sejumlah murid wanita Goni Ye tiba di Hau Chiu dengan membawa antaran. Teng Bin Kun sendiri tidak muncul. Lima hari kemudian tibalah hari pernikahan. Pagi-pagi sekali orang sudah berdandan dan mengenakan pakaian yang sebaik-baiknya. Upacara sembah yang kepada bumi dan langit itu segera akan dilakukan di gedung hartawan terkaya di kota Hau Chiu, gedung itu dihiasa indah-indahnya. Yang menjadi cuhun, yang memegang peranan orang tua, pengantin lelaki adalah Entian Cheng, sedang Xiang Ye Chun menjadi cuhun pengantin perempuan. Tiat Ko Anto Jin mendapat tugas untuk menjaga keselamatan kota Hau Chiu selama pesta. Guna menjaga meremasnya musuh, dia harus mengatur penjagaan di seluruh kota yang dilakukan oleh sejumlah murid Bengkau Pilihan. Di luar kota dijaga oleh Tong Ho yang memimpin satu pasukan tentara. Pagi itu sebagai tamu terakhir datang wakil-wakil Siao Limpe dan Hwe Asan yang membawa barang antaran. Begitu tiba waktu sia-sia, antara jam 3 dan 5 sore, terdengarlah bunyi meriam sebagai tanda dimulainya upacara pernikahan. Yos Yau dan Huan Yau mengundang semua tamu masuk di Toa Tia, ruangan besar. Tak lama kemudian, diapit oleh Eng Li Heng dan Hong Lim Ji Ye, Buk Ye keluar dengan diiring suara tetabuhan dan hampir berbareng. Cie Jack juga masuk ke ruangan upacara dengan dikawani oleh 8 murid wanita Go Dye. Kedua mempelai lantas saja berdiri berendeng. Sembah yang kepada langit. Teriak pemimpin upacara. Baru saja Buk Ye dan Cie Jack mau berlutut tiba-tiba di luar pintu terdengar bentakan yang merdu. Tahan. Di lain detik, seorang wanita yang mengenakan pakaian hijau muda sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. Wanita itu bukan lain daripada Tio Beng. Kejadian yang tidak diduga-duga itu mengejutkan semua orang. Tokoh-tokoh Beng Kau dan berbagai partai persilatan yang sudah kenyang makan asam garam dunia Kang Ou, tidak pernah mimpi bahwa Tio Beng berani datang seorang diri ke tempat ini. Beberapa orang yang beradat berangasan lantas saja bergerak untuk menyerang. Tahan dulu. Bentak Yosiau. Sambil menyoja para tamu, ia berkata pula. Hari ini adalah hari paling beruntung dari kau cu kami dan Chiang Bun Jin God Biyepi. Tio Kounio datang berkunjung dan beliau adalah tamu kami. Dengan memandang muka God Biyepi dan Beng Kau, kami mohon kalian suka melupakan ganjalan lama untuk sementara waktu jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Tio Kounio. Sehabis berkata begitu, ia memberi isyarat kepada Sue Epoetek dan Feng Engjiok dengan keripan mata. Kedua kawan itu mengerti maksudnya. Mereka segera meninggalkan ruangan itu dan menyelidiki jumlah jago-jago yang mungkin dibawa Tio Beng. Tio Kounio, kau duduklah sambil menyaksikan pernikahan. Kata Yosiau pula. Sesudah upacara, kami akan mengundang Tio Kounima untuk turut minum arak kegirangan. Tio Beng tersenyum. Aku hanya ingin bicara beberapa patah dengan Tio Kau Chu. Katanya. Sehabis bicara, aku akan segera berlalu. Sesudah upacara, Nona boleh bicara. Kata Yosiau. Sesudah upacara, sudah terlambat. Jawabnya. Yosiau dan Hoan Yau saling mengawasi. Mereka mengerti bahwa Tio Beng sengaja datang untuk mengacau dan biar bagaimanapun jua, mereka harus mencegah, supaya pesta itu tidak menjadi gagal. Yosiau lantas saja maju dua tindak. Tio Kounio. Katanya dengan suara menyeramkan. Sebagai tuan rumah kami tidak ingin bertindak secara melanggar kepantasan dan kami mengharap, bahwa sebagai tamu, Tio Kounio juga bisa menghormati diri sendiri. Ia telah mengambil keputusan, bahwa jika Tio Beng Ruel, ia akan menotok jalan darahnya. Sinona menengok kepada Hoan Yau dan berkata, Kau tai seorang mau turun tangan terhadapku. Apa kau tak menolong? Kouncu. Kata bekas orang sebawahan itu. Di dalam dunia sering terjadi kejadian yang tak cocok dengan kemauan kita. Dalam hal ini ku harap Kouncu tak memaksakan sesuatu yang tak bisa dipaksakan lagi. Sinona tertawa manis. Tapi aku mau paksa juga. Katanya. Ia berpaling ke arah Bukie dan berkata pula, Tio Bukie, kau adalah pemimpin Beng kau. Sekarang aku mau tanya. Apakah perkataan seorang lelaki sejati tetap dipertahankan atau tidak? Begitu Tio Beng muncul, Bukie sangat berkhawatir. Ia hanya berdoa supaya Yosiau berhasil memujuknya supaya dia lantas berlalu. Mendengar pertanyaan itu jantungnya memukul keras. Ia tak dapat menjawab lain daripada tetap dipertahankan. Hari itu. Kata Tio Beng, ketika aku menolong jiwain Liok Siokmu, kau telah berjanji akan melakukan tiga rupa pekerjaan untukku. Bukankah benar begitu? Benar. Kau ingin pinjam liat Tu Liong Tu. Kau bukan saja sudah melihat, kau bahkan sudah mencuri golok mustika itu. Selama beberapa puluh tahun jago-jago Kangowu gagal dalam usaha mencuri golok mustika itu. Maka itu, begitu mendengar bahwa Tu Liong Tu sudah jatuh ke tangan Tio Beng, mereka lantas saja menjadi gempar. Di mana adanya Tu Liong Tu hanya diketahui oleh Kim Mo Seong Chia Tai Hiap. Kata Tio Beng, kau boleh tanya ayah angkatmu sendiri kembalinya Chia Sun ke Tionggoan belum diketahui oleh banyak orang. Keterangan Tio Beng sangat mengejutkan dan suara ramai-ramai lantas saja berhenti. Siang malam aku memikiri di mana adanya Giyahu. Kata Bukie. Jika kau tahu, aku mohon Kasudi memberitahukan kepadaku. Sin Ona tertawa. Kau sudah berjanji akan melakukan tiga pekerjaan, asal saja tidak bertentangan dengan kesatriaan dalam merimba persilatan. Katanya. Mengenai permintaan untuk pinjam liat Tu Liong Tu dapat dikatakan sudah dipenuhi olehmu. Walaupun golok itu belakangan hilang, aku tak bisa mempersalahkan kau. Sekarang permintaanku yang kedua. Tio Bukie dihadapan para orang gagah kau tidak boleh hilang kepercayaan. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Tanya Bukie. Tio Kounio. Selayu Siau. Mengenai janji kau cu kami yang bersyarat itu, bukan saja kau cu kami sendiri saja, tapi juga seluruh anggau tabeng kau turut memikul tanggungan untuk menunaikannya. Tapi sekarang adalah saat yang sangat penting, saat bersembah yang kepada langit dan bumi dari kau cu kami dengan pengantinnya. Maka itu, aku harap soal ini ditunda untuk sementara waktu dan janganlah Kounio merintangi upacara yang sedang berlangsung. Kata-kata yang terakhir itu diucapkan dengan nada keras. Tapi Tio Beng tenang-tenang saja. Ia seolah-olah tidak memandang sebelah metu kepada Kong Beng Chosu yang tersohor. Pekerjaan yang aku ingin berikan kepada kau cu mu terlebih penting lagi dan tidak boleh ditunda. Katanya dengan suara ogah-ogahan. Tiba-tiba ia maju beberapa tindak dan berbisik di kuping Bukie permintaanku yang kedua. Ialah hari ini kau tak boleh menikah dengan Chiu Kounio Bukie tertegun. Apa? Ia menegas. Itulah pekerjaanmu yang kedua. Jawabnya yang ketiga aku akan berikan belakangan. Biarpun bisik-bisik, setiap perkataan Nona Tio didengar tegas oleh Chie Jiak, Sung Wan Kiao, In Li Heng dan delapan murid Gobi Ye yang mengiring pengantin perempuan. Mereka semua terkejut dan paras muka mereka lantas saja berubah. Kedelapan murid Gobi Ye itu lantas saja siap sedia untuk menyerang, jika Nona Tio berani menghina Chiang Bun Jin mereka. Permintaanmu tidak bisa diturut olahku, kata Bukie. Kuharap Kasuka memaafkan. Apa kau mau membatalkan janjimu sendiri? Ia menolak pintu, tapi pintu ditimpal dari dalam. Tanpa memikir panjang lagi, dengan seantro tenaga, ia mendorong pintu dengan pundaknya, sehingga timpal pintu patah. Ia masuk ke dalam dan segera menyalakan lilin. Cocok dengan dugaannya, Nona Tio menggantung diri dengan seutas tambang yang diikatkan pada balok rumah dengan lehernya sendiri. Bagaikan kalap, ia melompat tinggi, menjamret tambang dan menarik sekuat-kuatnya, sehingga tambang itu putus. Dengan tangan bergemetaran, ia mendukung tubuh si Nona dan merebahkannya di atas pembaringan. Seperti disambar halilintar, ia mendapat kenyataan, bahwa Nona Tio sudah tidak bernapas. Tio Kounio. Tio Kounio. Ia sesambat. Tiba-tiba di luar kamar terdengar suara seorang. Hanto aku, ada apa? Orang itu lantas masuk ke dalam dan dia bukan lain daripada Bukie sendiri. Melihat tunangannya, bukan main kagetnya, pemuda itu. Buru-buru ia membuka ikatan tambang pada leher Cie Jack dan merabah dadanya. Untung juga jantungnya masih berdenyut. Masih bisa ditolong. Katanya dengan suara lega. Ia lalu mengurut punggung Cie Jack dan mengirim Kiu Yang Chin Hia ke dalam tubuh si Nona. Beberapa saat kemudian Cie Jack berteriak. Uaha. Dan lalu menangis. Ia membuka matanya dan begitu melibat Bukie ia berkata biar aku mati. Aku lebih baik mati. Mendadak ia lihat bibir Bukie yang berdarah dan bertanda tapak gigi. Darahnya lantas saja bergolak dan dengan sekuat tenaga ia menggaplok. Hang Lim Jie terkesiap. Ia berdiri terpaku dan mengawasi dengan mata membelalak. Pihak mana yang harus diambil olehnya? Di satu pihak kau cu yang dipujanya, di lain pihak calon nyonya kau cu yang juga dipandangnya seperti dewi. Selagi kebingungan mendadak pundaknya ditepuk orang. Ia menengok dan ternyata orang itu bukan lain daripada Feng Hoa Sio. Feng Tai Su. Katanya dengan suara girang. Lekas bujuk Ciu Kou Niu. Feng Eng Jiok tertawa. Bujuk apa? Tanyanya. Mari kita keluar. Tidak bisa. Mereka akan berkelahi. Ciu Kou Niu bukan tandingan kau cu. Kata si tolol. Feng Eng Jiok tertawa terbahak-bahak. Han Heng Te'e, apakah kita berdua bisa menandingi kau cu? Tanyanya. Aku berani pastikan dengan seorang diri Ciu Kou Niu akan mendapat kemenangan. Seria Ia berkata begitu, ia memberi isyarat dengan kedipan metu dan lalu menarik Ta'agan Hon Lin Jie. Sementara itu, sesudah menggapelok tunangannya, Cie Jack lalu membanting diri di pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Buk Ye duduk di pinggir ranjang dan sambil mengusap-usap pundak si Nona, ia berkata dengan suara lemah lembut. Sungguh mati aku tidak berjanji dengan dia untuk mengadakan pertemuan di situ. Hal itu telah terjadi karena kebetulan saja. Justa. Bohong. Aku tidak percaya. Buk Ye menghela nafas. Cie Jack, apakah kau tak ingat riwaya Ciu Kong dan Ong Bong? Tanyanya. Dalam dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian kebetulan yang bisa menimbulkan salah mengerti. Sinona bangun duduk. Kau sungguh kejam. Teriaknya. Kuncu Nio-Nio-Mu menghina aku dengan sajaknya dan kau bahkan menyebut-nyebutnya lagi. Lihat bibirmu. Apakah kau tak malu? Sehabis berkata begitu, mukanya sendiri berubah merah. Buk Ye mengerti bahwa ia takkan dapat memela diri. Jalan satu-satunya ia harus bersabar. Melihat muka tunangannya yang kemerah-merahan, lehernya yang masih bertanda bekas ikatan tambang dan matanya yang merah, di dalam hatinya lantas saja timbul rasa kasihan. Ia ingat bahwa jika tidak keburu ditolong oleh Hon Lin Jie, tunangannya itu pasti sudah binasa. Mengingat begitu, dengan rasa terharu ia segera memeluk. Cie Jack coba memberontak, tapi Buk Ye terus memeluk rat-rat dan mencium dahinya. Lama ia memeluk dan Cie Jack pun tidak memberontak lagi. Tiba-tiba ia merasa jengah sendiri. Perlahan-lahan ia melepaskan pelukannya dan berkata, Cie Jack, kau tidurlah. Besok kita bicara lagi. Kalau aku berani menjustai kau lagi dan diam-diam mengadakan pertemuan dengan Tio Konio, kau boleh bunuh aku. Si Nona tidak menjawab. Ia terus menangis dengan perlahan. Makin dibujuk, ia menangis makin keras. Akhirnya Buk Ye bersumpah bahwa ia tidak akan berhianat dan bahwa ia masih tetap mencintai si Nona Dagan segenap jiwa. Aku tak mempersalahkan kau, aku hanya merasa menyesal akan nasibku yang buruk. Kata Cie Jack dengan suara hampir tak kedengaran. Di waktu masih kecil, kita bersama-sama bernasib buruk. Kata Buk Ye. Dengan Tatkou yang berkuasa, seluruh rakyat bernasib buruk. Nanti sesudah Tatkou terusir, kita akan hidup beruntung. Tiba-tiba Cie Jack mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Buk Ye Koko, ku tahu kecantikanmu terhadapku. Ku tahu ini semua karena gara-gara bujukan si perempuan siluman, bukan kau yang berhati bercabang. Tapi, tapi, dengan sebenarnya aku tak bisa menjadi istrimu. Aku ingin mati. Tapi si Hong Lim Jie menolong aku. Sesudah gagal satu kali, aku tak berani mencoba untuk kedua kali. Aku, akan mengikuti contoh Suhau, aku akan mencukur rambut dan menjadi pendeta. Ya, Chiang, Bun Jin dari Gobi Ye Pei memang biasanya seorang wanita yang tidak menikah. Mengapa kau mempunyai pikiran begitu? Apakah kau bergusar terhadap Tio Kounio karena kau anggap Tio Kounio memberi petunjuk bahwa kaulah yang sudah mencelakai ayah angkatku? Apa kau percaya? Tentu saja tidak. Kalau tidak percaya, baguslah. Siapapun juga tak akan percaya. Tapi mengapa kau terus berduka? Cie Jack menggigit bibirnya. Karena, karena. Katanya. Sehabis mengatakan dua kali perkataan karena, ia memalingkan mukanya ke jurusan lain. Bukie Koko. Katanya pula dengan suara parau. Sebenarnya kau lebih baik tidak pernah bertemu dengan aku. Mulai dari sekarang, kau jangan ingat-ingat lagi diriku. Kau boleh menikah dengan Tio Kounio atau dengan wanita lain. Aku, aku tak peduli. Mendadak kedua kakinya menjejak pembaringan dan tubuhnya melesat keluar dari jenela dan kemudian hinggap di atas rumah. Bukie tertegun. Ia tak pernah menduga bahwa tunangannya memiliki ilmu mengentengkan badan yang begitu. Sesaat itu ia tidak sempat memikir panjang-panjang lagi dan segera menguber. Sinona kabur ke jurusan timur. Bukie mengejar dengan mengambil jalan mutar dan dengan cepat, ia sudah menghadang di depan. Sebab tidak keburu menghentikan tindakannya, Cie Jiyak menubruk Bukie yang segera memeluknya, mereka berada di dekat sungai kecil. Bukie lalu mendukung tunangannya ke sebuah batu besar di pinggir sungai. Cie Jiyak. Katanya dengan suara halus. Suami istri harus sama-sama senang dan sama-sama susah. Penderitaanmu adalah penderitaanku juga. Ganjelan apa yang sedang dipikir olehmu. Bilanglah, kau bilanglah. Sambil menyesapkan kepalanya di dada Bukie, Sinona menangis terseduh-seduh. Aku, aku. Katanya terputus-putus. Kehormatanku sudah dirusak orang. Aku sudah ternoda. Aku, aku sudah hamil. Bagaimana aku bisa menikah dengan kau? Pengakuan itu bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Bukie terpaku ia merasa kepalanya puyeng dan matanya berkunang-kunang. Perlahan-lahan Cie Jiyak bangun berdiri. Itulah sudah nasibku. Katanya. Kau harus bisa melupakan aku. Bukie tidak menyaut. Ia menatap wajah tunangannya dengan mata membelalak. Ia tak percaya kupingnya sendiri. Sinona menghela nafas. Ia memutar badan dan berlalu. Bukie melompat dan seraya mencekal tangan tunangannya. Ia bertanya dengan suara gemetar. Apa, Bang Sat Song Cheng Su? Cie Jiyak mengangguk. Dengan air matu berlinang-linang ia berkata. Aku ditotok dan aku tidak bisa melawan. Tanda petik. Pada detik itu juga Bukie sudah mengambil keputusan. Ia memeluk Cie Jiyak dan berkata dengan suara halus. Cie Jiyak, itu semua bukan salahmu. Sesudah beras menjadi bubur, jengkel pun tiada gunanya. Cie Jiyak, karena penderitaanmu itu, aku lebih mencintai kau, aku lebih merasa kasehan terhadapmu. Besok kita berangkat ke Waisi dan mengumumkan kepada saudara-saudara agamaku, bahwa kita akan segera menikah. Mengenai anak dalam kandunganmu, anggap saja, bahwa anak itu adalah anakku sendiri. Cie Jiyak, bagiku kau masih tetap suci, kau tetap putih bersih, karena segala kejadian itu adalah di luar kemauanmu. Perlu apa kau menghibur aku? Aku sudah ternoda. Mana bisa aku menjadi Haujin, istri, dari seorang kau cu? Cie Jiyak, dengan berkata begitu kau memandang rendah kepada Kutio Bukye seorang laki-laki tulen. Pemandanganku berlainan dengan pemandangan orang biasa. Andai kata, karena hilaf, kau terpeleset dan jatuh, aku masih bisa melupakan segala kesalahanmu. Apalagi dalam hal ini, di mana bencana sudah datang di luar keinginanmu bukan main rasa berterima kasihnya Cie Jiyak. Bukye Koko. Katanya, apa benar kau begitu mulia? Kukuatir kau menjustai aku. Kecintaanku, kebaikanku terhadapmu, kau akan tahu di hari kemudian. Pada hakikatnya, sekarang ini aku belum berbuat baik terhadapmu. Sinona menangis makin sedih. Bukye Koko. Tanda petik. Bisiknya. Gugurkan saja kandunganku dengan menggunakan obat. Tanda petik. Tidak boleh. Kata Bukye. Menggugurkan kandungan adalah perbuatan berdosa. Selain begitu, hal itu bisa menusuk kesehatan badanmu. Waktu berkata begitu, di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan sangsi. Cia Jack berada dalam tangan Kepang hanya kira-kira sebulan lamanya. Apa bisa jadi dia sudah hamil? Diam-diam ia memegang nadi tunangannya. Tidak. Ia tidak mendapatkan tanda-tanda kehamilan. Tapi ia tidak mau menanya lebih terang. Ia mahir dalam ilmu ketabiban, tapi kepandaian itu terbatas dalam bidang luka-luka dan penyakit karena keracunan. Dalam penyakit kalangan wanita, ia tak punya banyak pengetahuan. Kalau anak ini perempuan masih tak apa. Kata pula Cia Jack. Tapi kalau lelaki. Jika di hari kemudian kau menjadi Hang Te'e, Kaisar, apakah dia harus menjadi Taikyo, putra mahkota? Ah, sebaiknya, digugurkan saja untuk menghilangkan bibit penyakit. Cia Jack. Kata Bukye dengan suara kaku. Perkataan Hang Te'e, ku harap jangan disebut-sebut lagi. Aku seorang anak kampungan. Sedikitpun aku belum pernah mimpi, belum pernah mempunyai keinginan untuk naik di tahta kerajaan. Apabila perkataanmu didengar oleh saudara-saudara kita, mereka akan anggap aku sebagai manusia yang mengejar kekuasaan dan hati mereka akan menjadi dingin. Aku bukan mau paksa kau menjadi Hang Te'e. Tapi kalau sudah takdir, biarpun mau menolak. Kau memperlakukan aku secara begitu mulia. Aku harus berusaha untuk membalasnya. Ciu Cie Jack seorang wanita lemah, tapi kalau ada kesempatan mungkin sekali aku masih bisa memberi sedikit bantuan supaya kau menjadi Kaisar. Ayahku gagal dalam usahanya dan menemui kebinasaan. Dahulu aku menjadi Kong Kyo, putri seorang Kaisar. Siapa tahu di hari nanti aku akan menjadi seorang Hang Hou, permaisuri. Mendengar perkataan yang sungguh-sungguh itu Bu Kiai jadi tertawa. Cia Jiat. Katanya, kemuliaan seorang Hang Hou belum tentu bisa menandingi kemuliaan Tiang Bun Jin dari God B. Ye Pei. Sudahlah, Hao Nyo Nyo. Hamba mohon Hang Hou Nyo Nyo sudi beristirahat. Awan kedukaan lantas saja membuyar dan sambil tertawa, kedua orang muda itu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada keesokan paginya, sesudah membuka jalan darah pelayan yang mengasuh di Kolong Ranjang, Bu Kiai meminta Feng Eng Jiok berdiam di Kota Raja tiga hari lagi untuk mendengar-dengar Cia Sun, sedang dia sendiri bersama Cia Jiat dan Hong Lin Jiat lalu berangkat ke Huaisi. Perjalanan mereka tidak menemui rintangan. Setibanya di daerah Soatang mereka sudah bisa menyaksikau kekalahan tenlara Mongol yang terus mundur dengan kerusakan besar. Sedapat mungkin Bu Kiai bertiga menyingkir dari kelompok-kelompok musuh yang besar jumlahnya dengan mengambil jalan kecil. Belakangan mereka bertemu dengan seorang serdadu Goan yang kasar dan lalu membekuknya. Dari serdadu itu, mereka mengetahui bahwa Han Santong dengan beruntun mendapat beberapa kemenangan besar dan berhasil merebut beberapa tempat yang penting. Mereka sangat girang dan meneruskan perjalanan secepat mungkin. Mulai perbatasan Soatang Anhui kekuasaan sudah berada dalam tangan tentara rakyat Bengkau. Di antara tentara itu ada yang mengenal Hong Lin Jie dan dia buru-buru melaporkan kepada Goan Sue Ehu, gedung Panglima besar. Maka itulah pada waktu Bu Kiai bertiga masih berada dalam jarak 30 li dari kota Hau Chu, mereka sudah dipapak oleh Hon Santong yang mengajak Ko Goan Chiang, Chietat, Xiang Gie Chun, Teng Jie Tong Ho dan lain-lain Panglima. Pertemuan itu sudah tentu sangat mengirangkan semua orang. Sesudah Hon Santong mempersembahkan secawan arak kepada Bu Kiai dengan diiringi tetabuhan perang dan sepasukan tentara yang mengenakan pakaian perang mentereng serta bersenjata lengkap, rombongan itu masuk ke dalam kota Hau Chu. Dengan menunggang kuda, Chietat mengikuti di belakang Bu Kiai. Di sepanjang jalan ia menengok ke kanan dan ke kiri dengan perasaan bangga. Meskipun belum menyamai arak-arakan Hong Tae dan Hong Hao di kota Raja, iring-iringan itu sudah cukup memuaskan hatinya. Setibanya di kota, Safu demi satu para jenderal dan perwira menghadap dan memberi hormat kepada Bu Kiai. Malam itu diadakan pesta besar. Mendengar puteranya ditolong oleh Seng Kau Chu sekali lagi secara resmi Hon Santong mengaturkan terima kasih. Selama beberapa hari dengan beruntun datanglah Yeo Esiao, Hoan Yao, In Tian Cheng, In Yaong, Tiat Kan Hujinswee Poetek, Ciutian, Kelima Chiang Kiai Sudaring Goheng Kiai dan lain-lain pemimpin Bengkau. Mereka datang dari pelbagai tempat sebab mendengar warta tentang itu. Beberapa hari itu tak putus-putusnya diadakan pesta-pesta untuk menyambut para pemimpin itu. Lewat beberapa hari lagi tibalah Ceng Ek Hok Ong Wia It Xiao dan Feng Eng Giok. Kepada Bu Kiai Feng Huo Xio melaporkan bahwa ia sama sekali tak mendengar sesuatu tentang Chia Sun. Waktu mendapat kelilirannya, Wia It Xiao berkata, Selagi berkelana di Hopak, aku bertemu dengan Chiang Pang Leong Tao yang sedang menjalankan tugas kurang baik bagi agama kita. Aku lagi guyon-guyon dengannya. Waktu itu aku belum tahu bahwa Chia Heng sudah kembali di Tiong Gohan. Kalau tahu aku pasti akan menyelidiki di kalangan Kepang karena sangat mungkin Chia Heng jatuh di tangan mereka. Bu Kiai segera memberitahu bahwa Chia Sun memang pernah ditangkap oleh Kepang tapi kemudian bisa melarikan diri. Ia pun menuturkan segala pengalamannya dalam usaha mencari ayah angkatnya itu. Ho An Yau dan Intian Chong adalah orang-orang yang berakal budi, tapi mereka pun tak bisa menembus kabut yang meliputi hilangnya Kimo Sai Ong. Kita masih belum bisa merabah asal-usul nona baju kuning itu, kata Ho An Yau. Kalau kita mengusut dari nona itu, mungkin sekali kita akan berhasil dalam usaha mencari Chia Heng. Tapi siapakah yang menaruh tanda-tanda obor dari Low Leong Kau Chu mengejar sampai di Low Leong lagi? Tanya Intian Chong. Bisa jadi orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat dengan hilangnya Chia Heng. Di antara pemimpin-pemimpin Chia Kau terdapat banyak yang berpengalaman luas. Tapi tidak seorang pun yang bisa menebak siapa adanya si baju kuning. Mereka hanya bisa memujuk Bukia dengan mengatakan bahwa ditinjau dari sepak terjangnya si baju kuning sama sekali tidak mengandung niat kurang baik. Bukia pun tidak berdaya. Ia hanya bisa memerintahkan sejumlah anggota Ngkou Heng Kie pergi ke berbagai tempat untuk mengadakan penyelidikan. Dalam beberapa pertermpuran, biarpun mendapat kemenangan, tentara Bengkou menderita juga kerusakan yang tidak kecil. Maka itu mereka memerlukan waktu 2-3 bulan untuk memperbaiki apa yang rusak, mengumpulkan serdadu baru dan mengasuh. Sebagai mana diketahui, pada malam itu Feng Eng Jiok turut menyaksikan percobaan membunuh diri dari Chiu Chia Jia. Meskipun tak tahu latar belakangnya, ia mengerti bahwa di antara pemuda dan pemudi yang sedang bercintaan memang sering terjadi gelombang atau ribut-ribut. Di samping itu, Ho An Yau dan beberapa orang lain juga tahu adanya perhubungan yang agak luar biasa di antara Bukia dan Tiobeng. Apabila kau cu mereka sampai menikah dengan seorang putri Mongol, maka kejadian ini sudah tentu akan memberi akibat buruk bagi usaha menggulingkan pemerintahan Goan. Maka itulah, sesudah berdamai, mereka menarik kesimpulan, bahwa jalan yang paling baik adalah memujuk Bukia supaya melangsungkan upacara pernikahan dengan Chia Jia secepat mungkin. Mereka menganggap bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat, karena peperangan justeru sedang ditunda. Waktu mereka mengajukan usul, Bukia lantas saja mengiakan. Intian Cheng lantas saja mencari hari dan segera ditetapkan, bahwa hari pernikahan Bukia dan Chia Jia jatuh pada Sagwe E. Chapgau, bulan 3 tanggal 15. Tak usah dikatakan lagi, seluruh anggota Bengkau bergerang dan repot mempersiapkan segala sesuatu untuk pesta pernikahan itu. Pada waktu itu nama Bengkau telah mengdutarkan seluruh Tiongkok. Di sebelah timur, Hansantong menduduki kota-kota penting di wilayah Waisi. Di sebelah barat, Chia Cunawi telah mengalahkan tentera Mongol dalam pertempuran-pertempuran di sebelah utara Owipak dan selatan Holam. Maka itulah, begitu lekas warta tentang pernikahan Tiongkok disiarkan, segera orang-orang gagah dari rimba persilatan mulai datang, kian lama makin banyak, sehingga seolah-olah melimpahnya air banjir. Kunlun Pei, Kongtong Pei dan beberapa partai lain, yang dikenal sebagai partai lurus hati, sebenarnya tidak begitu akur dengan Bengkau. Tetapi sesudah tokoh-tokohnya di Tolongbuk Yee di Bin Hoat Si Yee, partai-partai tersebut rata-rata berhutang budi. Di samping itu, Chiu Chie Jack adalah Chiang Bun Jin dari Godwi Yee Pei yang mempunyai kedudukan tinggi dalam rimba persilatan. Walaupun tidak datang sendiri, para Chiang Bun Jin partai-partai itu mengirim wakil ke Hau Chiu untuk membawa barang antaran. Tio Sem Hang sendiri tidak bisa datang. Sebagai bingkisan, orang tua itu menulis empat huruf Ki Ji Yee, Ki Hau, suami istri yang baik, di atas selembar sutra. Sutra itu bersama. Jilid kitab Tai Kekun yang ditulis sendiri, diserahkan kepada Song Wan Ki Hau. Ji Yee Lian Chiu dan In Li Heng yang juga mendapat tugas untuk pergi ke Hau Chiu guna memberi selamat dan doa restu kepada sepasang mempelai itu. Waktu itu Yopo It Huiye sudah menikah dengan In Li Heng dan ia mengikut ke Hau Chiu, begitu bertemu, dengan girang Buk Yee berseru. Lok Su Chim. Muka Yopo It Huiye lantas saja berubah merah. Ia menarik tangan Buk Yee dan lalu menuturkan segala pengalamannya semenjak meraka berpisahan. Ia girang tercampur terharu. Sebab khawatir Tan Yee Oe Liang dan Song Cheng Su menggunakan kesempatan itu untuk mencelakai Tai Supetnya, maka Buk Yee lalu memerintahkan Wier It Xiao pergi ke Butong San sebagai wakilnya untuk mengaturkan terima kasih kepada Tio Sem Hong. Kepada Cheng Ek Hong, Buk Yee menceritakan sapak terjang Song Cheng Su yang sudah membinasakan Boh Seng Kuk dan berniat untuk mencelakai Tio Sem Hong. Ia memesan, supaya sesudah bertemu dengan Tio Sem Hong, Wier It Xiao harus menemani Jiee Tai Giam dan Tio Xiong Ki untuk berjaga-jaga terhadap tipu muslihatan Yee Oe Liang. Sesudah Song Wan Kju bertiga kembali di Butong San, barulah Wier It Xiao pulang. Mendengar penuturan itu, paras muka Cheng Ek Hong berubah merah padam. Atas nasihat Kau Ju, Wier It Xiao tidak berani mengisap lagi darah manusia. Katanya dengan suara gusar. Tapi jika bertemu dengan kedua penjahat itu, aku pasti akan mengisap habis darah mereka. Terhadap Tan Yee Oe Liang, Wier Heng boleh berbuat sesuka hati. Kata Buk Yee. Tapi Song Cheng Su adalah putera tunggal Song Toa Su Peh dan ia selalu dianggap sebagai calon Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Kalau dia berdosa, biarlah Butong Pei sendiri yang menghukumnya. Dengan memandang muka Song Toa Su Peh, Wier Heng tidak boleh melanggar selembar rambut pun. Wier It Xiao mengiakan dan segera berpamitan. Pada Sagwe E Ceo Cap, bulan 3 tanggal 10, sejumlah murid wanita Gon Yee tiba di Hau Chiu dengan membawa antaran. Teng Bin Kun sendiri tidak muncul. Lima hari kemudian tibalah hari pernikahan. Pagi-pagi sekali orang sudah berdandan dan mengenakan pakaian yang sebaik-baiknya. Upacara sembah yang kepada bumi dan langit itu segera akan dilakukan di gedung hartawan terkaya di kota Hau Chiu, gedung itu dihiasa indah-indahnya. Yang menjadi cuhun, yang memegang peranan orang tua, pengantin lelaki adalah Entian Cheng, sedang Xiang Yee Chun menjadi cuhun pengantin perempuan. Tiat Ko Anto Jin mendapat tugas untuk menjaga keselamatan kota Hau Chiu selama pesta. Guna menjaga meremasnya musuh, dia harus mengatur penjagaan di seluruh kota yang dilakukan oleh sejumlah murid Bengkau Pilihan. Di luar kota dijaga oleh Tong Ho yang memimpin satu pasukan tentara. Pagi itu sebagai tamu terakhir datang wakil-wakil Xiao Lim Pei dan Hwe Asan yang membawa barang antaran. Begitu tiba waktu sia-sia, antara jam 3 dan 5 sore, terdengarlah bunyi meriam sebagai tanda dimulainya upacara pernikahan. Yos Yao dan Huan Yao mengundang semua tamu masuk di Toatia, ruangan besar. Tak lama kemudian, diapit oleh In Li Heng dan Hong Lin Ji Yee, Buk Yee keluar dengan diiring suara tetabuhan dan hampir berbareng. Cie Jack juga masuk ke ruangan upacara dengan dikawani oleh 8 murid wanita God Yee. Kedua mempelai lantas saja berdiri berendeng. Sembah yang kepada langit. Teriak pemimpin upacara. Baru saja Buk Yee dan Cie Jack mau berlutut tiba-tiba di luar pintu terdengar bentakan yang merdu. Tahan. Di lain detik, seorang wanita yang mengenakan pakaian hijau muda sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. Wanita itu bukan lain daripada Tio Beng. Kejadian yang tidak diduga-duga itu mengejutkan semua orang. Tokoh-tokoh Beng Kau dan berbagai partai persilatan yang sudah kenyang makan asam garam dunia Kang Ou, tidak pernah mimpi bahwa Tio Beng berani datang seorang diri ke tempat ini. Beberapa orang yang beradat berangasan lantas saja bergerak untuk menyerang. Tahan dulu. Bentak Yosiau. Sambil menyoja para tamu, ia berkata pula. Hari ini adalah hari paling beruntung dari Kau Chu kami dan Chiang Bun Jin God Bi Yee Pei. Tio Kau Nyo datang berkunjung dan beliau adalah tamu kami. Dengan memandang muka God Bi Yee Pei dan Beng Kau, kami mohon kalian suka melupakan gen jalan lama untuk sementara waktu jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Tio Kau Nyo. Sehabis berkata begitu, ia memberi isyarat kepada Sue E Po Etek dan Feng Eng Giok dengan kelipan mata. Kedua kawan itu mengerti maksudnya. Mereka segera meninggalkan ruangan itu dan menyelidiki jumlah jago-jago yang mungkin dibawa Tio Beng. Tio Kau Nyo, kau duduklah sambil menyaksikan pernikahan. Kata Yosiau pula. Sesudah upacara, kami akan mengundang Tio Kau Nyo untuk turut minum arak kegirangan. Tio Beng tersenyum. Aku hanya ingin bicara beberapa patah dengan Tio Kau Chu. Katanya. Sehabis bicara, aku akan segera berlalu. Sesudah upacara, Nona boleh bicara. Kata Yosiau. Sesudah upacara, sudah terlambat. Jawabnya. Yosiau dan Hoan Yau saling mengawasi. Mereka mengerti, bahwa Tio Beng sengaja datang untuk mengacau dan biar bagaimanapun jua, mereka harus mencegah, supaya pesta itu tidak menjadi gagal. Yosiau lantas saja maju dua tindak. Tio Kau Nyo. Katanya dengan suara menyeramkan. Sebagai tuan rumah kami tidak ingin bertindak secara melanggar kepantasan dan kami mengharap, bahwa sebagai tamu, Tio Kau Nyo juga bisa menghormati diri sendiri. Ia telah mengambil keputusan, bahwa jika Tio Beng ruwel, ia akan menotok jalan darahnya. Sinona menengok kepada Hoan Yau dan berkata, Kau tai seorang mau turun tangan terhadapku. Apa kau tak menolong? Kuncu. Kata bekas orang sebawahan itu. Di dalam dunia sering terjadi kejadian yang tak cocok dengan kemauan kita. Dalam hal ini ku harap Kuncu tak memaksakan sesuatu yang tak bisa dipaksakan lagi. Sinona tertawa manis. Tapi aku mau paksa juga. Katanya. Ia berpaling ke arah Bukie dan berkata pula. Tio Bukie, kau adalah pemimpin Beng kau. Sekarang aku mau tanya. Apakah perkataan seorang lelaki sejati tetap dipertahankan atau tidak? Begitu Tio Beng muncul, Bukie sangat berkhawatir. Ia hanya berdoa supaya Yosiau berhasil memujuknya supaya dia lantas berlalu. Mendengar pertanyaan itu jantungnya memukul keras. Ia tak dapat menjawab lain daripada tetap dipertahankan. Hari itu. Kata Tio Beng, ketika aku menolong jiwa ing liok siokmu, kau telah berjanji akan melakukan tiga rupa pekerjaan untukku. Bukankah benar begitu? Benar. Kau ingin pinjam lihat tu liong tu. Kau bukan saja sudah melihat, kau bahkan sudah mencuri golok mustika itu. Selama beberapa puluh tahun jago-jago Kangowu gagal dalam usaha mencari golok mustika itu. Maka itu, begitu mendengar bahwa tu liong tu sudah jatuh ke tangan Tio Beng, mereka lantas saja menjadi gempar. Di mana adanya tu liong tu hanya diketahui oleh Kim Mo Seong Chia Tai Hiap. Kata Tio Beng, kau boleh tanya ayah angkatmu sendiri kembalinya Chia Sun ke Tionggoan belum diketahui oleh banyak orang. Keterangan Tio Beng sangat mengejutkan dan suara ramai-ramai lantas saja berhenti. Siang malam aku memikiri di mana adanya Giyahu. Kata Bukie. Jika kau tahu, aku mohon Kasudi memberitahukan kepadaku. Sinona tertawa. Kau sudah berjanji akan melakukan tiga pekerjaan, asal saja tidak bertentangan dengan kesatriaan dalam merimba persilatan. Katanya. Mengenai permintaan untuk pinjam liat tu liong tu dapat dikatakan sudah dipenuhi olehmu. Walaupun golok itu belakangan hilang, aku tak bisa mempersalahkan kau. Sekarang permintaanku yang kedua. Tio Bukie di hadapan para orang gagah kau tidak boleh hilang kepercayaan. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan tanya Bukie. Tio Konyo. Selayu Syao.